Romo Niko Setia Wijaya, terima kasih, sudah bergabung dalam Misa Pagi, beliau dari kemarin sore sampai dengan tadi malam, 4 jam lebih rapat menemanit DPP baru dan DKP Dewan Keuangan Paroki membantu Romo Karlus dan kami DPP baru. Terima kasih Romo Niko, saya enggak enak karena jujur saja, tadi itu apakah saya benar enggak merenungkan itu karena terpengaruh dua orang besar di belakang saya. Yang Romo Karlus saya ingat ketika kecil saya naik di sebelah, Romo waktu Misa di Majenang dulu sering, saya masih TK waktu itu, duduk di sebelah sama orang tua saya, saya dimarahi betul. Sama Romo Karlus malah di AWW suruh duduk, itu saya masih kecil, saya teringat. Ibu saya sampai detik ini masih ingat. Romo Niko, saya umur SMP kelas 3, kelas SMA, saya misdinar sampai SMA sampai selesai, sampai sebelum kuliah, saya masih tetap misdinar sampai SMA. Beliau yang sangat mendampingi kami dengan penuh setia, maka sekarang ini saya merasa, aduh, orang-orang, saya merasa agak grogi sebenarnya, tapi enggak tahu benar enggak bacaan intinya. Terima kasih banyak. Kujilah Tuhan, hai hatiku, kujilah namanya yang kudus, hai seluruh batinku, kujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bersamamu. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Pengantar, janganlah menuduh kejahatan sesama. Ceritakanlah yang baik-baik. Itulah rahasia kesabaran para nabi dan kerukunan keluarga. Orang yang penuh kecurigaan, mendorong omongan, bohong. Kesetiaan akan menjadi lebih sulit, dan cinta kasih tak mungkin ada. Cinta kasih sejati menghendaki kepercayaan tanpa syarat. Mari kita awali ekaristi ini dengan pertama menyadari, tahap berikutnya mengakui, dan diharapkan sampai menyesali atas keberdosaan, kelemahan, kemanusiawian kita. Saudari-saudara, sepontan tadi saya teringat bangun tidur tadi, belum mandi, Romo Niko dengan saya. Masih gelap jam 5 ya. Romo Niko bertanya tentang salah satu imam muda temannya Romo Petrus ya. Namanya Romo Juhas. Lalu saya mengatakan Romo, Romo Juhas ini persis seperti saya dengan Romo, Romo Niko ini. Jadi, ketika saya tugas di Sida Rejak, waktu itu saya ya, umuran Romo 3 tahun, 5 tahun, cuma Romo Juhas itu masih misdinar saya waktu itu menemani. Persis kayak saya dengan Romo Niko, waktu Romo menjadi imam muda di Majenang, persis saya juga misdinarnya Romo pada waktu itu. Spontan saya teringat begitu, ketika membaca bacaan Injil. Kok bisa bicara soal perkawinan atau bicara soal percerian seperti itu, karena saya justru teringat akan akhir-akhir ini saya tertarik tergelitik kemana Yesus setelah 12 tahun dan sebelum 30 tahun. Karena los. kehilangan jejak umur itu. Lalu, dengan bacaan-bacaan yang cukup menarik, sangat jelas bagaimana Yesus sebenarnya bahasa sederhananya belajar, karena dia orang Yahudi, anak Yahudi. Umur 5 tahun sampai dengan umur 12 tahun itu orang Yahudi diajari, anak-anak belajar membaca huruf, angka, bahasa Yahudi dulu. Istilah-istilahnya saya lupa, 4 tahap atau 5 tahap. Setelah itu, lalu kemudian umur 12 sampai 20 tahun, tahap apa begitu. Kita bisa membaca dalam bacaan Injil atau Kitab Suci ketika Yesus hilang umur 12 tahun, dia sudah berbicara dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Ketika orang tuanya datang, mau apakah engkau daripada aku? mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah? Bapakku itu. Sedang bersoal jawab, sedang belajar itu sebenarnya. Ini konteksnya dilepas dari Alkitab, tetapi sebagai umumnya orang Yahudi. Yesus belajar. Belajar sebagaimana umumnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita ingat ketika Yesus mau merombak baik Allah dan sebagainya. Belum genap 50 tahun engkau mengatakan seperti ini. Artinya bahwa orang Yahudi itu umur 30 sampai 50 tahun baru istilahnya. Kalau orang Katolik ini secara resmi bisa ditahbiskan, bisa mengajar sebagai pemimpin dan sebagainya. Sebelum itu istilahnya ada masa beberapa, seperti kalau orang Katolik diakonat lah. Istilahnya magang dulu dan sebagainya. Nah konteks ini penting bagi saya setidak-tidaknya, ketika Yesus sering bersoal jawab. Sekarang dengan para orang-orang Farisi, ahli-ahli kita, Yesus disebut guru atau disebut rabi dan sebagainya. Memang dia secara sah, sampai dengan selesai, mengikuti tahap demi tahap. Sekolah A, sekolah B, sekolah C dan sebagainya. Sampai dengan lulus, sampai dengan selesai, sampai dengan fikir. Dan ia betul-betul mendapat gelar kehormatan sebagai rabi sebenarnya. Yesus sering mengkritik, berbahagialah, eh, celakalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sebenarnya autokritik juga untuk beliau. Beliau juga seorang ahli Taurat. Beliau juga tahu asal hukum seperti Farisi. Jadi bukan mengkritik untuk orang lain, tapi juga mengkritik untuk dirinya sendiri dan orang lain juga. Nah, saya teringat juga akan orang muslim biasanya. Selain ada Alkitab, ada hadits. Mendapat-pendapat orang ahli, teman-temannya nabi dan sebagainya, yang bisa menafsirkan dan juga memberi aturan baru. Di dalam Yahudi sebenarnya, tradisi ini sudah ada, bukan hanya muslim. Yang dikatakan ini, Yesus sekarang ini dalam Injil konteksnya, yang saya penting ini, Musa bicara apa? Boleh menceraikan istrinya dengan membuat surai cerai. Yesus mengatakan, karena ketegaran hatimu lah, Musa menulis perintah ini. Satu, dia seorang rabi yang sungguh-sungguh rabi. Bukan hanya sekedar disematkan. Dia mengikuti proses. Dan sering bersoal jawab. Maka dia juga bisa seperti rabi-rabi yang lain, zaman rabi ini, membuat dalam tanda kutip semacam catatan-catatan kaki, tafsiran-tafsiran yang sah. Dan diikuti banyak orang seperti haditsan sebagainya. Ini ajaran baru menurut beberapa orang. Atau sebagian. Atau ajaran, kasih ajaran baru. Yesus mengatakan, orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan, dan sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih di bacaan, di sisi yang lain, saya juga teringat akan begini, gambaran-gambaran saja. Ini sama seperti belanja dan diskon katanya begitu. Katanya. Belanjanya kurang begitu dipentingkan lagi, karena ada diskonnya yang lebih menarik. Padahal belanja itu untuk kebutuhan hidup. Perkahwinan, itu dengan percerian, itu sebenarnya yang sering seperti belanja dengan diskon itu. Diskon dalam ini adalah percerian begitu ya. Kalau bisa dapat itu, kenapa tidak dimanfaatkan? Semacam begitu. sehingga kebutuhan untuk hidup itu juga iya, tetapi ini ada potongan, ini ada diskon yang lebih menarik. Maka orang membelanja, lebih tertarik pada diskonnya lebih dulu, daripada kebutuhan untuk hidupnya. Sebenarnya perkawinan juga lembaga, lembaga resmi di mana Yesus menjunjung tinggi. Martabat, lembaga luhur perkawinan itu. Saudari-saudara yang terkasih itu menjadi terdegradasi, karena satu sama lain ingin menganggap lebih tinggi, apalagi patriarkal, orang-orang Yudahisme dan kita kesini, orang-orang timur, timur tengah, sehingga menganggap pasangan yang lain, ada mengatakan bisa dibeli, ada yang mengatakan harus dengan belis, ada yang mengatakan dengan mas kawin, ada yang mengatakan dan sebagainya, ini bisa dibeli, lalu bisa diatur dengan ini-ini oleh patriarkal itu. Ada degradasi nilai. Jelas sekali, Yesus mengatakan mengkaitkan dengan kisah penciptaan. Pada awal mula, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bahasa aslinya is dan isha. Is dan isha, koma ada huruf A kecil setelah huruf H itu, bahasa Ibrani. Memenunjukkan apa is dan isha itu? Mirip sama, ada kesamaan, tidak mana lebih tinggi, mana diperlakukan, sebagai ini kan sudah saya beli, ada mas kawin dan sebagainya, lalu bisa diganti, dan sebagainya. Ini perengdahan nilai martabat. Ini memenjelaskan dengan sungguh, bahwa Allah sungguh-sungguh, menganggap sama laki-laki dan perempuan ini, sederajat dan tiada beda, yang tidak perlu dilakukan, semena-mena itu. karena ketegaran hatimu lah, merasa sudah dibeli, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu ini perkawinan yang sah, dalam arti semuanya beres. Mungkin dalam batin, umat bertanya, kalau begitu, kenapa di gereja katolik ada pisah? Itu kan kalau ada ketidakjujuran. Satu, ada halangan-halangan, ada dua belas secara umum, dan yang lain banyak. Itu masuk ada di dalamnya, enggak sebelum menikah. Dua, tata cara peneguhan. Tata cara peneguhannya, mengenai syarat atau enggak. Yang ketiga, formula kanonika, forma kanonikanya. Itu benar atau enggak. Kalau perkawinan itu dasarnya, hanya simulasi, hanya menutup-nutupi, hanya dengan kebohongan, ini bukan perkawinan yang sesungguhnya. Dan dalam gereja katolik, ini bisa jadi, bisa jadi demi, bacaan pertama tadi. Supaya tidak, janganlah kalian bersungut-sungut, dan saling mempersalahkan, agar tidak dihukum, oleh perbuatan Anda sendiri sebenarnya. Dengan kebohongan, dengan bersungut-sungut, dengan saling menyalahkan, demi kebahagiaan pasangan satu sama lain, demi kura animarum inilah, gereja memperjuangkan keselamatan, setiap insan ini. Tapi ini tentu tidak mudah dipahami. Saudari-saudara yang terkasih, moga-moga bacaan Injil, bacaan pertama menginspirasi hidup kita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan marah, dan penuh kasih setia. Romo Niko Setia Wijaya, terima kasih. Sudah bergabung dalam Misa Pagi. Beliau dari kemarin sore, sampai dengan tadi malam, 4 jam lebih, rapat menemanit DPP baru, dan DKP Dewan Keuangan Paruki, membantu Romo Karulus, dan kami DPP baru. Terima kasih, Romo Niko. Saya tidak enak, karena jujur saja. Tadi itu, apakah saya benar tidak merenungkan itu, karena terpengaruh, dua orang besar di belakang saya. Yang Romo Karulus, saya ingat ketika kecil, saya naik di sebelah Romo, waktu Misa di Majenang dulu sering, saya masih TK waktu itu, duduk di sebelah, sama orang tua saya, saya dimarahi betul. Sama Romo Karulus, malah di AWW suruh duduk. Itu saya masih kecil, saya teringat. Ibu saya sampai detik ini masih ingat. Romo Niko, saya umur SMP kelas 3, kelas SMA. Saya masa-masa, Miss Dinar saya, Miss Dinar sampai SMA, sampai selesai, sampai sebelum kuliah, saya masih tetap Miss Dinar, sampai SMA. Beliau yang sangat mendampingi kami, dengan penuh setia. Maka sekarang ini saya merasa, aduh, orang-orang, saya merasa agak grogi sebenarnya, tadi gak tahu benar, enggak bacaan ini. Terima kasih banyak, mari kita akhiri berayaan Ekaristi ini, dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera, dan Roh Kudus. Sedari saudaraku, dengan demikian, perayaan Ekaristi pagi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.